Dan produk yang dia jual ini berkisar seharga 15 miliar rupiah geng Dia belikan barang-barang mewah termasuk rumah di Beverly Hills Ini bener-bener rumah mewah banget geng Yo geng, tekan tombol subscribe geng Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng-geng, hari ini lagi-lagi kita bercerita tentang sebuah prestasi dari anak bangsa Seperti yang sudah pernah gue ceritakan kemarin tentang kasus seorang warga Indonesia keturunan India Yang melakukan aksi penipuan terhadap orang-orang kulit putih alias orang bule Dan lebih parahnya lagi itu bule Amerika gitu ya Ya kita tahu ini negara nih negara adidaya atau negara super power gitu ya Yang otomatis mungkin kecerdasan manusia-manusianya tuh ya beberapa langkah lebih maju lah gitu Tapi bisa ketipu Dan bahkan ini orang mengendalikan aksi penipuannya dengan cara meniru suara perempuan Dan dilakukan di negara kita Indonesia dalam kondisi sedang di dalam penjara ya kan Hari ini kita akan bercerita tentang sosok lain yang berhasil atau berprestasi dalam dunia tipu-menipu Oke sebelumnya gue pengen coba bercerita dulu ke kalian sosok yang berhubungan dengan orang yang akan kita cerita Kalau kalian pernah tahu tentang Eddie Tansil Eddie Tansil ini adalah seorang pengusaha asal Indonesia berdarah Tionghoa Yang dimana kasus yang dia jalani itu selama 20 tahun penjara Atas kasus penggelapan uang sebesar 565 juta USD Gila gede banget ya geng Dan Eddie Tansil ini berhasil melarikan diri dari LP Cipinang Gokil parah Hari ini kita tidak akan membahas tentang Eddie Tansil Kalau memang kalian tertarik untuk membahas Eddie Tansil kalian boleh tinggalkan komentar di bawah Namun hari ini yang akan kita bahas adalah keponaan dari Eddie Tansil Nah keponaan dari Eddie Tansil ini bernama Rudy Kurniawan geng Rudy Kurniawan ini punya nama Chinese atau nama Tionghoanya itu Zen Wang Huang Dan kenapa kita harus membahas tentang prestasi Rudy Kurniawan ini Karena kasus yang menjerat Rudy Kurniawan ini Benar-benar membuat geger dan gempar Indonesia bahkan Amerika Karena dia sempat menjadi buronan FBI Ada yang tahu FBI? FBI adalah sebuah lembaga investigasi atau Biro Investigasi Federal Asal Amerika Serikat Dan ini kalau udah berhubungan sama FBI itu artinya udah gak main-main geng Nah saking terkenalnya nih ya Rudy Kurniawan ini dengan kasusnya dan bisnisnya Sempat ada sebuah film pada tahun 2016 terinspirasi dari perjalanan karir Rudy Kurniawan ini Karena memang di saat itu bisnis yang dia jalani adalah sebuah bisnis yang diperhitungkan Dan bisa dikatakan bisnis terbaik di dunia pada masanya Dunia ya geng bukan Indonesia di dunia Lalu bagaimana nih sepak terjang Rudy Kurniawan ini Anak bangsa ini bisnisnya bener-bener terkenal Udah gitu kasusnya juga terkenal Ayo sekarang kita coba bahas Kita awali dengan siapa sih sebenarnya Rudy Kurniawan ini Pada era 90-an akhir Rudy Kurniawan ini dikirim ke Amerika Serikat Untuk melanjutkan kuliah di California State University Ketika dia sudah selesai menjalani kuliah Alias sudah tamat, sudah lulus gitu Dia stay di Amerika dengan menggunakan visa pelajar geng Jadi dia udah gak pulang ke Indonesia Lalu karena pihak imigrasi Amerika telah mengetahui keberadaan si Rudy Kurniawan ini Menggunakan visa pelajar Sementara dia sudah lulus gitu ya Dia diminta untuk mendeportasikan diri Alias pulang gitu diusir disuruh pulang ke Indonesia Secara sukarela Namun memang dasarnya orangnya keras dan bandel Dia memilih untuk tetap stay atau tinggal di Amerika Serikat secara ilegal Dan bahkan ini orang sampai-sampai membangun sebuah bisnis yang menggurita Alias bisnis besar gitu ya Ini sosok yang hebat sih menurut gue Berprestasi gitu Anak bangsa yang tinggal di Amerika Serikat atau di luar negeri Tapi mampu survive menjadi seorang pengusaha sukses Apa yang dilakukan oleh Rudy Kurniawan di Amerika? Ternyata dia menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses di bidang minuman anggur Dan gak main-main Usaha minuman anggur atau wine yang dia jalani Menjadi sebuah perusahaan besar Termasuk menjadi sebuah perusahaan besar yang diperhitungkan oleh dunia Jadi ini bukan perusahaan main-main gitu geng Di umur 37 tahun Namanya itu meroket karena dia menjual salah satu jenis anggur atau wine Yang sangat langka di muka bumi Jadi bisa dikatakan cuma dia atau perusahaannya yang punya gitu Lalu tiba-tiba beberapa waktu lalu Dia ditangkap atas tuduhan penipuan dengan jumlah jutaan dolar Hal ini disebut-sebut dilakukan oleh Rudy Kurniawan Karena dia membutuhkan dana untuk menopang kehidupan mewahnya Di kalangan atas kelas dunia gitu geng Di dalam kasusnya ini Jaksa penuntut mengatakan Kalau Rudy Kurniawan ini memiliki banyak barang mewah Mobil Lamborghini Jam-jam mewah seperti Patik Pilip gitu ya Terus ada Richard Mile, Rolex, semuanya dia miliki Dan itu semua adalah hasil penipuan atau menipu Sebenarnya kasusnya seperti apa geng? Kasusnya itu adalah Dia menjual wine palsu Sebenarnya wine yang dijual itu bukan wine jenis langka Tapi Rudy Kurniawan ini justru mengoplos Nah Rudy Kurniawan ini membeli wine dari toko wine Wine biasa Lalu dia kemas ulang dengan label palsu Yang mana di label itu dia cap sebagai wine langka Alias wine yang udah tua gitu geng Dan dia sengaja membuat botol tiruan Dari jenis wine langka Yang kemudian dia isi ulang Anjing pinter banget ya Salah satu tuntutan dari Jaksa Mengatakan kalau Rudy ini Berusaha untuk menjual 97 botol wine Yang dikatakan itu adalah wine jenis langka Hal itu dia klaim kalau Anggur atau wine yang dia miliki itu Berasal dari pabrik anggur yang terkenal Yang bernama Domain Ponsot Di Burgundy, Fransis Burgundy apa Burgundy Gue gak tau Coba deh kalau gue salah Kalian bisa koreksi ya geng Hal ini dia lakukan di saat adanya acara pelelangan Minuman anggur langka Yang dilaksanakan di New York pada tahun 2008 Penjualan wine yang diperkirakan harganya itu Sekitar 6,6 miliar Sampai dengan 9 miliar Itu akhirnya dibatalkan Di menit-menit terakhir Setelah adanya kecurigaan Di salah satu botol Yang dijual oleh Rudy Kurniawan Itu bertanda 1929 Nah mungkin disini ada sedikit kurang informasi Atau justru dia lalai gitu ya Gak teliti gitu Karena si pabrik anggur yang dimaksud Yang bernama Domain Ponsot ini Justru baru mengemas wine Pada tahun 1934 Jadi mereka itu mulai membotolkan anggur Atau mulai membuat atau menyuling anggur Itu dari 1934 Jadi jangan heran geng Memang tahun-tahun tua banget sih Karena anggur itu makin tua makin mahal nilainya Dan dikatakan makin enak gitu Rasanya Kalau gue sih gak tau ya Karena ya lo tau sendiri lah Harganya aja segitu Mana mampu gitu kan Belinya gila lo Oke Lalu Rudy juga dituduh Telah menjual Beberapa produk wine palsu Yang dia lakukan pada acara lelang Sebanyak 2 acara ya Di tahun 2006 lalu Jadi dia tuh udah pernah menipu Ternyata ketagihan Di 2008 Alias 2 tahun kemudian Dia lakukan lagi Sampai akhirnya ketahuan geng Dan di saat itu dia meraih Rekor penjualan Sekitar 150 miliar Dari penjualan pertama Lalu bertambah lagi Di penjualan kedua Sekitar 375 miliar Gila Itu bukan uang yang kecil ya Hasil menipu Lo cuman jual air Yang ternyata palsu Orang lain udah anggap itu Wah ini dari tahun 1934 Atau justru 1920-an gitu ya Tau-tau itu zong gitu Ratusan miliaran rupiah Berhasil ditipu oleh Rudy Haha gokil Lalu setiap kolektor Jadi kan yang beli tuh banyak ya Geng kolektor-kolektor wine gitu ya Diduga mereka ini Telah membayar Sekitar 200 juta per botol Untuk wine merek lain Yang dijual oleh Rudy Salah satunya Ya wine palsu Yang bernama Romani Conti Yang dia jual Secara harga tinggi gitu ya Ya kolektor ya pasti mau Dan akhirnya ya tertipu gitu Pada awalnya Rudy Kurniawan ini Membantah tuduhan Jaksa Tetapi di dalam surat dakwaan Jaksa berhasil menyodorkan Sebuah alat bukti Yang sangat memberatkan Rudy Kurniawan Ternyata selama proses penyelidikan Tentang Rudy Kurniawan ini Ya kan Menunggu persidangan Tepat di tahun 2012 Pihak berwajib berhasil menemukan Alat bukti Saat penggerebekan rumah Dari Rudy Kurniawan ini Yang berada di Arkadia Pinggiran kota Los Angeles Jaksa penuntut mengatakan Kalau di rumah itulah Terdapat bukti-bukti Bahwasannya Rudy Kurniawan ini Telah melakukan Oplosan Alias pencampuran Wine murah Dengan segala Perisa Atau perasa gitu ya Hingga membentuk Atau hingga terciptalah Rasa wine ini Seperti wine mahal Atau wine langka Dan rumah Rudy Kurniawan yang digerbek itu Disebut-sebut oleh Pihak berwajib sebagai Laboratorium Sebenernya kalau dipikir-pikir Berarti Rudy Kurniawan ini Malah pinter ya geng Kok bisa dia Meniru Rasa wine langka Ya kan Dari Hasil racikan Wine murah gitu Berarti kan itu dia keren dong Bagus dong Ngapain nunggu sampai 100 tahun 200 tahun Untuk menciptakan rasa Ya gue gak ngerti juga ya Mungkin Bagi seorang kolektor Atau penikmat wine Itu ada Nilai tersendiri Nilai sejarah Nilai kandungannya Beda ya Gak cuma bicara soal rasa Gitu ya Tapi kalau memang yang diincar rasa Berarti Rudy Kurniawan ini Bisa dikatakan adalah Orang yang jenius Dan pinter Dan apa yang dilakukan adalah Sebuah ilmu Ya kan Sebuah prestasi gitu Dan gak semua orang bisa Dan dikatakan Ternyata Botol yang dia punya itu Sebenernya bisa dikatakan Botol asli Atau bener-bener Tiruan Replika Satu banding satu Jadi bener-bener Botol Mirip banget gitu ya Baru akhirnya Kreasinya dia itu Dituangkan ke dalam botol itu Dan Dilebeli dengan Label palsu gitu Nah Biasanya nih geng Wine hasil racikan Rudy ini Dia jual di pelelangan Seperti yang kita bahas tadi Dan bahkan dia bisa Menjual secara Hand carry Jadi kayak Langsung Door to door Mencumpai orang-orang kaya Atau kolektor-kolektor gitu ya Dan langsung dia jual gitu Hasil kreasinya tadi Dan Dia bilang Kalau itu adalah Wine Yang sangat-sangat mahal Nah biasanya nih ya Rudy Kurniawan ini Kalau Aksinya itu ketahuan Atau ketika Racikan atau Kreasinya dia itu Dicicipi oleh Sang kolektor Dan kolektor itu sadar Kalau ini bukan Wine yang mahal Biasanya kan ada yang pinter juga ya Wah ini bukan wine mahal Atau wine langka Ini bukan wine yang Sudah di Kemas atau disuling Dari Tahun berapa gitu Karena rasanya itu Kayak Masih baru Masih segar gitu ya Nah biasanya Rudy Kurniawan ini Akan Berbohong gitu Dia pasti akan bilang Oh berarti Gandungannya itu Udah rusak gitu Jadi Orang-orang ini tetap percaya Karena kenapa Itulah tadi Modal dari Botol yang mirip asli Serta Cap atau label Yang palsu tadi Yang mirip banget gitu Jadi untuk isinya Mungkin orang masih bisa maklumin Oh iya mungkin Isinya rusak kali Membusuk Atau fragmentasinya Gak bener gitu ya Jadi akhirnya bisa memaklumi Dan dia selalu lolos Dalam aksi pembohongannya itu Dari hasil menipunya ini Rudy Kurniawan Dianggap Atau menjadi Seorang pengusaha wine Yang sangat terkenal Di Amerika Serikat saat itu Dia dikenal sebagai Pengusaha wine langka Dan Sangat-sangat banyak Peminat yang Membeli kepada Rudy Kurniawan Di antara wine palsu Yang dijual oleh Kurniawan Salah satunya adalah Double Magnum Palsu Buatan tahun 1947 KTU Petrus Yang berhasil dia jual Seharga 450 juta rupiah Pada tahun 2005 Baru pada Februari 2012 Rudy Kurniawan ini Kedapatan menjual Wine dengan nama Domain De La Romance Conti Dan Domain Comte George DeVolk Dalam sebuah Acara pelelangan Yang diadakan di London Dan produk yang dia jual ini Berkisar Seharga 15 miliar rupiah Gila Gila Skeptisisme Yang dinyatakan Oleh rumah pelelangan Membuat Wine langka Milik Rudy Akhirnya Ditarik Dari peredaran Bahkan saat ditangkap Oleh pihak FBI Di rumah Rudy Kurniawan Ditemukan Banyak botol Label Gabus penutup botol Serta peralatan lain Yang dicurigai Sebagai alat Yang digunakan Rudy Untuk Meracik Atau memalsukan Wine langka Lalu dia juga Mempunyai sebuah Alat Untuk merubah Tekstur botol Terlihat Seperti botol Jadul Dan sangat-sangat Asli Nah Botol-botol Yang dia dapatkan Itu biasanya Dia kumpulkan Dari pengepul Atau Dari restoran-restoran Lalu dia Cetak ulang Atau dia bentuk ulang Hal ini Sudah dilakukan oleh Rudy Kurniawan Kurang lebih Selama 8 tahun Lamanya Gila gak loh Hidup mewah Berkelimpangan harta 8 tahun Melakukan penipuan Gokil Ini prestasi Emang negara kita Ini ada-ada aja Ada gitu ya Kang tipu Kayak gini ya Gila-gila Hasil daripada penipuan Rudy Kurniawan ini Dia belikan Barang-barang mewah Termasuk rumah Di Beverly Hills Ini bener-bener rumah Mewah banget Dan bahkan dia juga Memilih untuk membeli Wine asli Dan mahal Dan langka Gitu ya Dari hasil penjualan Wine palsu Terus juga Mobil Lambo Dan lain-lain Akhirnya dia Diphonis selama 10 tahun Nah Phonis ini dijatuhkan Tepatnya pada tahun 2014 Namun Sebenernya Jaksa penuntut Mengatakan Harusnya Rudy ini Dituntut Atau dihukum Lebih lama Karena dari hasil Penipuannya itu Dia bener-bener Bragging Atau Memamerkan semua Hasil kekayaannya Dari hasil menipu Secara gamblang Membuat orang-orang iri Gitu Jadi banyak orang Yang gak terima Dengan kelakuan Rudy ini Jadi Jaksa sampe geram banget Dan pengen dia itu Dituntut lebih lama lagi Dan bahkan Bisa dikatakan Dia kemana-mana Pake jet pribadi Geng Aduh Jujur sumpah Gue pengen tepuk tangan Gitu ya Buat Mr. Rudy Kurniawan Karena Ya ini sebuah Kejeniusan gitu ya Bahkan Bisa dikatakan lah Dia punya skill Gitu Gue rasa ini Apa ya Skill-skill Meracik minuman limun Kayaknya ya kan Lo tau ya Minuman limun ya Limun air limun Yang soda Zaman dulu tuh Gak tau deh Anak-anak sekarang Tau limun apa enggak Biasanya di kampung-kampung Banyak Zaman gue kecil banyak Dan Kebanyakan Air limun ini Dibotolin Itu yang ngejual ya Orang-orang Chinese Biasanya orang-orang Chinese Di kota-kota kita kan Nah mungkin nih Karena Om Rudy Kurniawan ini Keturunan Chinese Dia punya ilmu Meracik limun Pada awalnya Sampai akhirnya Dia bisa meracik Wine Langka Gokeel By the way Ngomong-ngomong soal limun Dulu jaman kecil Gue sempat minum limun Itu dalam ada Kok cowok sama cicak Anjing Jorok banget Oke geng Gimana menurut kalian Kira-kira Kalau kalian bertemu Om Rudy Kurniawan Apa yang akan kalian pelajari Apakah kalian akan Belajar meracik Rasa wine Atau justru kalian akan Belajar Cara berbohong Atau menipu Dan Kalau kalian yang nanya nih Bagaimana sampai sekarang Apakah Om Rudy Kurniawan Sudah lolos Atau sudah dilepaskan Dari penjara Gue jujur aja gak tau Tapi kalau kita hitung ya Dari 2014 Sekarang ada 2021 Berarti sisa Masa hukumannya Ada 3 tahun Apakah dia mendapatkan Remisi Ya mungkin aja Atau mungkin sekarang Om Rudy Kurniawan Sudah dirilis Sudah dilepas gitu ya Sudah dibebaskan Gimana geng Apa yang kalian Bisa ambil Atau kesimpulan Yang bisa kalian ambil Dari Apa yang terjadi Kepada Rudy Kurniawan ini Silahkan tinggalkan Komentar di bawah Sub indo by broth3rmax selamat menikmati